Sementara itu, saudara, jajaran Polres Rokan Hilir berhasil menangkap puluhan pelaku tindak kejahatan narkoba dari 35 kasus di Kabupaten Rokan Hilir. Penangkapan puluhan tersangka narkoba itu dilakukan dalam Operasi Antik Lancang Kuning 2021 selama 21 hari. Polres Rokan Hilir merilis hasil penindakan kejahatan narkoba dalam Operasi Antik Lancang Kuning tahun 2021. Selama 21 hari, Operasi Antik berlangsung. Jajaran Polres Rokan Hilir berhasil menangkap 46 pelaku tindak kejahatan narkoba, mulai dari pemakai, pengedar, kurir, hingga bandar. Dari 46 tersangka itu, 5 diantaranya wanita dan 1 orang anak di bawah umur. Para tersangka yang ditangkap didominasi sudah menjadi target Operasi Petugas, sementara 3 orang residivis. Kapolres Rokan Hilir AKBP Nurhadi Ismanto mengungkapkan, pelaku kejahatan narkoba saat ini sudah bertransformasi. Untuk mengelabui petugas. Berbagai modus dilakukan para tersangka untuk melancarkan bisnis haram tersebut. Untuk itu, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dalam memberantas perdara narkoba di Kabupaten Rokan Hilir. Hasil pengungkapan narkoba dalam operasi antik lancang kuning tersebut, Polres Rokan Hilir berhasil menyita barang bukti ratusan keram sabu-sabu dan ganja, serta barang bukti lainnya. Jadi, TV Riau melaporkan.